Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabaran anak? Baik Baiklah, apa semuanya hadir? Hadir Baiklah, anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar? Sudah Oke, sebelum kita belajar, kita perdoa terlebih dahulu Perdoa mulai Selesai Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk PPK terlebih dahulu Siap? Siap Tepuk PPK Teribius Nasionalis Mandiri Gotong Royang Jintai Gita Baiklah, anak-anak kita akan belajar tentang teknologi pangan Apakah kalian tahu tentang teknologi pangan? Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan Baiklah, anak-anak, ibu ada contoh dari hasil panen dan hasil dari teknologi pangan Yaitu hasil panennya Kacang kedelai Kacang kedelai bisa diolah menjadi tempe dan tahu dan juga susu kedelai Selanjutnya yaitu dari buah mangga bisa diolah menjadi manisan mangga Selanjutnya yaitu daging bisa diolah menjadi sosis dan bakso Dan yang terakhir, strawberry bisa diolah menjadi selain strawberry Baiklah, ibu ada sebuah cerita yaitu tentang hasil teknologi pangan Hasil teknologi pangan Manusia butuh makan terus-menerus Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen Panen terjadi pada waktu tertentu saja Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengelola bahan makanan Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai Mangga dan strawberry diolah menjadi manisan dan selain Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara Proses penyimpanan dapat membuat makanan lebih awet Pelan-pelan tidak dapat membuat makanan enak towel Terima kasih telah menonton ayah ayah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa